Konsepnya itu di dalam diri. Semuanya itu harus berkonsep di dalam diri. Jangan konsepnya di luar diri. Terima oleh semua umat, baik umat itu tidak hanya Nasrani Islam top, Nasrani juga, Hindu Buddha, kepercayaan apapun. Terima kasih. 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 Supaya jadinya nanti Sang kebaikan itu mengikuti anda Bukan anda mengikuti sang kebaikan Kalau di dalam dirinya itu Suatu kebaikan Tapi anda tidak bisa berpikir dan mencerna Maka jelas yang datang buruk Sang kebaikan itu mengikuti anda Bukan anda yang mengikuti sang kebaikan Di dalam dirinya itu dipositifkan terus Maka kebaikan itu akan menghampiri Jadi kalau kamu mencari suatu kebaikan Itu keliru Mencari jadi diri ya mesti Jadi diri dulu Uang itu semuanya ingin baik Semuanya Kalau kamu mencari sang kebaikan Ya sudah tidak Menang dia Menang kekurangan manusia Lari kemanapun Jauh-jauh kemanapun Kamu ketemu orang yang seperti itu Hanya mencari kebaikan Mencari kebaikan Dan mencari-mencari Padahal alasannya Di dalam suatu keburukan Mesti ada kebaikan Di dalam suatu kebaikan itu Mesti ada keburukan Kekurangan Itulah yang disebut hikmah Hikmah itu jika kau bisa Mengatasi kekurangan menjadi baik Kau mengatasi Kau mengatasi suatu kebaikan Menjadi sempurna Itu hikmah Tidak bisa Harus dicari Ketemunya nanti pada konsep apa Di dalam diri itu Makanya mencari jadi diri Jangan mencari kebaikan Mencari jadi diri Kalau kamu mencari jadi diri Kemana panggungan Bergurukan Masih apapun akan cocok Begitu kamu berguru Oh ya ini baik Cuman kan ada kekurangan Yang belum aku cari Ya itu Nanti akan merapat sendiri Sesuai kebaikan Sesuai apa yang kita inginkan Konsepnya itu di dalam diri Semuanya itu harus Berkonsep di dalam diri Jangan konsepnya di luar diri Yang namanya ingin belajar itu Ya masuk ke dalam Bukan di luar Yang namanya ingin bekerja Ya masuk ke kerja Bukan ke luar kerja Mencari sesuatu itu Mesti masuk Jadi masuk dalam arti Dalam arti Standar mitanya itu Melihat konsep diri Aku apa Pakatnya apa Senengnya apa Berarti Akan muncul Di permukaan Sesuatu kebaikan Kepulat kebaikan Yang diolah oleh diri kita sendiri Ini konsep kebaikan Makanya Sekali-sekali Rasulullah Menyatakan Kalau kamu mencari dirimu sendiri Pasti kamu akan mengenal siapa Tuhan Jangan kan semua unsur Tuhannya pun akan kenal kita nanti Sesuatu yang indah Sesuatu yang besar Itu harus diracu Tunggu mau kita ini Bikin baju Baju anak-anak Kita kira-kira-kira Kalau menjahit itu Sedikit beberapa menit Kalau kira-kira kita ini Menjahit baju yang besar Kira-kira ini Dijahit di pola Itu udah berbeda Menek Ukurannya juga besar Nah menjahit itu Terus-menerus Baik dari Masuk pikiran Terus hati Dan pikiran Hati dan pikiran Itu terus-menerus Sampai rapat Betul Sampai pesan baju itu Kuat betul Dan bisa dipakai Nah begitu Maka skalanya itu Terus-menerus